Pendekarlah tah jelit 27. Tapi kedatangan Liu Goangka amat cepat. Tau orang sudah berada di tengah mereka, betapa tajam pandangan matanya, setelah dekat dia lantas tahu bahwa Jelian Cheng Hun berdua pernah berkunjung ke Jian Liu Chang, sapanya dengan tertawa besar, jadi kalian adalah adik Jelian Chung Chu, dulu kalian berkunjung ke kampungku, sungguh aku berlaku kurang hormat sesama saudara lebih baik kalau hidup rupanya. Dan kumpul bersama, kenapa kalian harus lari tiba kedua lengannya terkembang, dengan jurus C.O.Y.U.K. Kiong, kanan kiri mementang busur, tangan kiri mencengkram Jelian Cheng Hun, tangan kanan mencengkram Jelian Cheng Xia. Kedua kakak beradik ini sudah waspada dan siaga, serempak mereka mementak. Bangsat tua, biar kami adu jiwa dengan kau, Jelian Cheng Hun keluarkan serulinya menutup Jian Qin Hiat, sementara Jelian Cheng Xia keluarkan golok sabit menabas kedua kakinya, berbareng ujung goloknya menusuk ke Hoan Tiao Hiat di lututnya. Batu sebesar ini tiba cukup untuk berdiri empat orang, apalagi harus bertempur, sisa luangnya tidak banyak lagi. Li Ugo Anka menghardi sekali, tanpa hiraukan tutukan seruling Jelian Cheng Hun, jari tangannya tiba terulur mencengkram pipa kut di pundaknya. Berbareng kakinya terangkat menendang pergelangan tangan Jelian Cheng Xia yang memegangi golok, Li Ugo Anka sudah kembangkan ilmu menutup jalian darah dari tingkat tinggi, plak dengan telak seruling Jelian Cheng Xia mengenai Jian Qin Hiat, seketika terasa serulingnya ditolak oleh segulung kekuatan Tau Cengkraman Li Ugo Anka sudah berada di dekat tubuhnya. Karena tutukan serulingnya tidak berhasil sulit Jelian Cheng Hun tarik senjatanya untuk melindungi badan, terpaksa dia. Kerahkan kekuatan lewekangnya di telapak tangannya melawan secara kekerasan, pergelangan tangan Jelian Cheng Xia tidak kena tendangan cuma goloknya saja yang terpental lepas, Li Ugo Anka segera menghardi. Turun berbareng telapak kiri didorong, karena kehilangan senjata Jelian Cheng Xia dipaksa gunakan pukulan telapak tangan melawan. Dengan kedua tangannya Li Ugo Anka harus melawan gempuran kedua kakak beradik, ketiganya lantas bertempur sengit di atas batu cadas yang tergantung di atas jurang. Untung belum lama Li Ugo Anka baru saja aduk pukulan dengan Li Ugo Ancong, sedikit banyak tenaganya sudah terkuras, kini belum lagi sempat dipulihkan. Dengan dua lawan satu Jelian kakak beradik menjadi setanding sama kuat pihak manapun tak mampu mendorong lawannya menerjang ke dalam jurang. Betapa berbahaya dan amat mengiriskan keadaan mereka, tampak badan Li Ugo Anka sedikit terbungkuk tenaganya terus mendorong keluar, sementara kedua kaki seperti terpaku kencang di atas batu, tapi belakang punggungnya merupakan udara kosong yang tak bisa buat menahan dirinya lagi. Jelian bersaudara masing berada di kanan kiri depannya, tungkak kaki Jelian Cheng Hun sudah menongol separoh di luar batu cadas yang melintang itu, keadaan Cheng Sia lebih berbahaya lagi, kaki kirinya sudah tiada tempat berpijak lagi, Dia hanya mengandalkan sebatang pilar babi yang kuat buat pegangani seluruh kekuatan mereka terpusatkan di tangan kanan melawan gempuran Li Ugo Anka, meski sebelah tangan yang lain bisa bergerak namun tidak leluasa untuk melukai orang. Di atas batu cadas ini masih terdapat seorang, yaitu Jelian Cheng Poh, di dalam keadaan sama bertahan bila dia mau dengan pukulan ringan saja menyerang Li Ugo Anka, dengan mudah orang akan terpukul jatuh ke dalam jurang. Kebalikannya bila dia membantu Li Ugo Anka, dengan gampang pula dia dapat membunuh kedua adiknya, jiwa ketiga orang sama tergenggam di tangannya. Apakah dia harus mengingat hubungan persaudaraan, atau mempertahankan kedudukan diri sendiri yang hidup dalam kemewahan tapi membantu kelaliman? Sulit Jelian Cheng Poh berkeputusan, antara bijaksana dan jahat sedang berperang di dalam batinnya, sehingga dia kebingungan dan tak bisa berkeputusan. Sebaliknya Li Ugo Anka dan Jelian bersaudara masing sedang tumplek seluruh kekuatan dan perhatian untuk menghadapi lawan, di dalam detik menentukan mati hidup jiwa sendiri, mereka tidak punya pikiran kalut malah, hati tenteram dan mantap, sedikit pun tidak takut lagi. Yang lebih gelisah dan kebingungan sudah tentu Hing Chiao dan Chin Long Giok, semula mereka hendak turun gunung, waktu berpaling melihat keadaan yang serba kritis ini, jantung mereka serasa hampir melompat keluar, setelah beradu pandang tanpa banyak bicara cepat mereka ayun langkah memburu ke sana. Dari tempat mereka ini menuju ke batu cadas itu harus melalui beberapa tempat yang cukup berbahaya dan harus membunuh dan menggempur mundur musuh yang tak terhitung banyaknya, mungkin sebelum mereka tiba di tempat tujuan, pertempuran di sana sudah mencapai babak terakhir antara mati dan hidup, sedikit pun tidak terpikir oleh mereka bahwa usaha mereka hendak menolong orang di sana hakikatnya tiada gunanya sama sekali. Tapi mereka tidak pikirkan hal ini. Sekonyong tampak sebuah bayangan orang laksana burung terbang tengah meluncur ke arah batu cadas yang terletak di tebing itu, terdengar suaranya membentak. Bangsat tua, mampuslah kau belum sempat tiba ke atas batu cadas, dari bawah tebing dia sudah ayun lengannya. Bayangan ini bukan lain adalah Hong Limo Iili Ujing Yeau, pamannya sendiri diamaki sebagai bangsat menandakan bahwa dia sudah amat benci dan dendam, begitu kebutnya terayun, puluhan batang benang kebutnya seketika meluncur seperti senjata rahasia melesat dengan cepat dan kuat. Meski sedang melayani kedua musuhnya, tapi Liu Guangka tetap pasang metu dan kupting memperhatikan keadaan sekelilingnya dalam keadaan biasa dia tidak perlu gentar menghadapi Hong Limo Iili, tapi dalam keadaan bertahan seperti ini, asal sebatang benang kebut orang mengenai dirinya, jiwanya bakal terancam. Terutama benang kebut Hong Limo Iili mengincar muka, kalau matanya tertumpuk buta, tak berani dia membayangkan akibatnya. Liu Guangka cukup tahu sampai di mana kelihayan Hong Limo Iili, cepat sekali dia sudah bertindak, tiba dia kendorkan kedua telapak tangannya, berbareng kakinya menjejak sehingga badannya mencelat mundur karena tenaga pukulan telapak tangan kakak beradik jilian kehilangan penghalang, pukulan mereka jadi menerjang ke arah badannya. Hebat memang kepandaian Liu Guangka, tampak di tengah udara diagunakan gaya burung darah jumpalitan, benang kebut timpukan Hong Limo Iili mengenai tempat kosong semua. Karena gempuran kedua kekuatan pukulan lawan, badan Liu Guangka tak terkendali membentur batu sehingga jidatnya bocor, darah bercucuran. Sigap sekali tangannya menekan batu pilar, sekali lagi badannya jumpalitan melompat ke atas tancap kaki delereng. Gunung terus lari sifat kuping. Jilian Cheng poh tertegun sebentar, mana dia berani bicara dengan kedua adiknya lagi, tersipu dia pun mengikuti langkah Liu Guangka. Cepat jilian Cheng sia jemput gelok sabitnya terus melompat turun dari atas batu cadas, teriaknya girang, Liu Li Hiap, terima kasih akan bantuanmu inilah jici ku Cheng Hoon. Jilian Cheng Hoon ikut melompat turun, berhadapan dengan Hong Limo Li, terasa seperti silau pandangannya oleh kecantikan orang, dalam dia membandingkan diri sendiri dengan orang, sekilas ia melengak, batinnya, memang tidak bernama kosong nama Hong Limo Li, bukan saja ilmu silatnya tinggi, kecantikannya melebih bidadari. Tak heran bulim Tian Kiao Tam Ihtiong jatuh cinta kepati kepadanya, mengikuti adiknya segera ia pun menyatakan terima kasih. Cheng Hoon cici, ujar Hong Limo Li, kau menolong seluruh saudara di pangkalan, aku sendiri belum mengucapkan terima kasih kepadamu. Negeri Kim adalah musuh kedua bangsa kita bantu membantu sesamanya adalah jemaat. Hanya memberi kabar bukan suatu pekerjaan berat, tidak perlu cici menyinggungnya. Hong Limo Li tiada tempo berbasah-basi lagi, memangnya keadaan masih tetap genting, para cecu dan pengikutnya tengah berbondong turun ke bawah untuk kumpul untuk mengurangi jatuhnya korban. Mereka tidak bisa membawa anak buah masing menerjang naik ke balik gunung untuk melarikan diri. Sebagai Lok Lim Beng Cu daerah utara Hong Limo Li tidak bisa berpeluk tangan mengawasi saudara sehaluan menjadi korban, maka dia ikut berjuang demi mati hidup mereka. Dengan menenteng kedua senjatanya Hong Limo Li pimpin mereka menerjang dari atas gunung ke bawah. Sementara itu, dari kejauhan Hing Chiao dan Chin Long Geryok juga melihat perubahan di sini, maka lega juga hati nerekap jarak cukup jauh, perang tanding sedang berkobar di mana, maka Hong Limo Li pun tidak melihat kehadiran mereka di sini. Baru saja Hing Chiao tiba di balik gunung sebelah sana, tahu mereka dadang oleh tujuh orang musuh. Keenam orang ini adalah Siao Tau Bak Hawe Iliong Tu ilmu silatnya biasa saja, tapi Hing Chiao tidak mau menurunkan tangan keji, dengan mengembangkan Sip Hun Kiam Keat, dalam sekejap saja di atusuk roboh empat orang di antaranya dengan Hiatsu tertutup, sisa lainnya segera lari pontang panting. Baru saja Hing Chiao melangkah ke bawah tiba dilihatnya orang yang lari tadi putar balik, berbareng didengarnya sebuah suara kasar membentak, oh, kiranya kau bocah ini ternyata bernyali besar, di tiang keng kau tidak mampus, berani juga meluruk ke Hawe Iliong Tu. Haha kali ini jiwamu takkan terampun lagi. Kumandang suaranya orangnya pun telah tiba, ternyata dia bukan lain adalah kepala perompak yang malang melintang di tiangkang, jauh Hei Kiao Ho Antong, mendengar teriakan anak buahnya yang lari ketakutan, segera dia memburu datang dan kesamplok dengan Hing Chiao. Ho Antong adalah saudara angkat Hawe Iliong Tzu Chu dan Lemsan Hau, terhitung kepandainya yang terlemah, tapi dibanding kekuatan Hing Chiao dan Chin Long Giyok, orang masih jauh lebih kuat. Gaman Ho Antong adalah sebatang dayung lebih pendek dari dayung perau biasanya, tapi panjangnya ada tujuh kaki lebih, satu kai lipat lebih panjang dari pedang panjang yang digunakan Hing Chiao dan Chin Long Giyok. Dengan deru angin yang kencang dayung ini mengempelang tiba dengan sejurus Ho An Keng Tu Hei, membalik sungai menuang laut, mengarah batok kepala Hing Chiao. Lekas Hing Chiao membalas dengan sejurus Hing Kaki Mliang, tang kembang api berpijar, pedang yang digunakan adalah gaman mestika, maka dayung Ho Antong sampai gumpil sebagian tapi dayung itu cukup berat bobotnya, sehingga Hing Chiao sendiri rasakan telapak tangannya kesemutan. Dari samping Chin Long Giyok lancarkan jurus Taibok Ho Uyan pedangnya menusuk lurus sebagai melesatnya anak panah, mengincar lambung bawah Ho Antong, jurus ini adalah tipu pedang ajaran keluarganya yang cukup keji. Sayang gerakannya rada lambat, waktu ujung pedangnya hampir mengenal sasarannya. Ho Antong sudah sempat menarik dayung menangkis pergi, kontan Chin Long Giyok sendiri rasakan segulung tenaga besar menerjang dirinya sehingga dia berputar dua kali hampir saja tersungkur jatuh oleh tenaga tolakan lawan yang besar. Ho Antong menghardi sekali, dayung panjang disapukan melintang, pengait meluruskan pedang Hing Chiao menekan ke bawah, tenaganya dilandasi oleh Tai Yansin Kang, meski kalah kuat dibanding Ho Antong, tapi kekuatan sapuan lawan berhasil dia sampuk menceng ke samping, sehingga Chin Long Giyok tidak tersapu luka. Penaja Chin Long Giyok memang lemah, tapi ginkangnya lebih tinggi, dengan tangkas cepat dia menyelinap sambil berputar dengan lincah, di mana pedangnya berkelebat tiba dia berada di depan Ho Antong, lain saat sudah berada di kirinya cepat sekali sudah menggeser ke sebelah kanan pula, sekaligus dia lancarkan 7-8 kali tusukan, Setiap tusukan sudah ditarik balik sebelum mengenai sasaran, isi kosong sukar diraba, yang terang dia selalu menghindari. Bentrokan lagi dengan dayung orang, tapi sekali lawan lina, tusukan gertakan akan segera melembangi badan orang. Terpaksa Ho Antong putar kencang dayungnya seperti kitiran sehingga hujan badai pun rasanya takkan tembus, Tapi karena harus menjaga diri di samping balas menyerang, maka tekanan rangsakannya kepada Hing Chiao jauh berkurang. Tapi dayung lebih panjang dari pedang, Hing Chiao harus berhadapan secara langsung, harus melindungi Chin Long Giyok yang main sergap lagi, maka tidaklah heran kalau senjata mereka sering beradu. Luwakang Hing Chiao terang bukan tandingan Ho Antong, lama-kelamaan, napasnya mulai sengal, keringat gemerobios. Anak buah Ho Antong mengundang sebarisan tukang gantol, dari beberapa tombak di luar kalangan mereka mengepung sehingga Hing Chiao berdua takkan mungkin lari. Memang mereka tidak berani ikut turun tangan, tapi bagi Ho Antong sudah merupakan pembantu yang terpercaya. Di dalam keadaan kepepet dan tak mungkin lolos ini, Hing Chiao harus pertaruhkan jiwaraganya bertempur matian puluhan jurus. Kemudian, Hing Chiao sudah kehabisan tenaga daya tahannya pun sudah mulai kendor. Ho Antong gelak, serunya, bocah keparat, kalau ingin hidup buang senjata dan berlutut minta ampun. Hing Chiao gusar, tenaga diakerahkan di ujung pedang seret tiba dia menusuk, bila tenaga yang diakerahkan besar, tenaga tolakan lawan pun semakin besar. Dengan memutar dayung untuk melindungi badan laksana tameng sekali ketuk dan tekan, Hing Chiao tergetar mundur sempoyongan tiga langkah. Bagus, kau tidak mau menyerah, biar ku habisi saja jiwamu, bentak Ho Antong, dengan deru angin yang keras, lagi dayungnya mengempelang dengan jurus yang sama, batok kepala Hing Chiao kelihatannya bakal remuk redam. Di saat genting bagi keselamatan jiwa Hing Chiao yang sudah kehabisan tenaga, sekonyong tampak sinar emas berkelebar tiba laksana kilat menyambar, tapi entah dari mana, tahu membentur dayung Ho Antong dengan kerasnya. Teng kembali kembang api berpijar, begitu keras benturan ini serasa peka telinga, sedang dayung Ho Antong itu pun tergetar terbang ke tengah udara. Ho Antong menjerit keras, tanpa kuasa badannya katuk terlempar, di tengah udara dia bersalto ke belakang, kebetulan meluncur turun ke arah rombongan anak buahnya yang bersenjata gantolan. Kejadian berlangsung teramat cepat dan di luar dugaan, barisan gantol itu tiba menghadapi kejadian mendadak, Begitu melihat ada orang menerjang tiba secara refleks sebelum melihat jelas siapa yang tiba, puluhan batang gantolan panjang serempak bekerja. Ho Antong membentak gusar, sudah buta metu kalian begitu kedua lengannya menggantak berbareng menarik ke belakang, tiga batang gantolan yang mengenai badannya seketika kesendal putus jadi enam potong, dua orang lain terjengkang roboh menghadap langit, sampai kepala terbentur batu dan bocor keluar kecap. Tapi tangan dan kaki Ho Antong keburu terluka oleh ujung gantolan tajam, meski tangkainya putus, tapi ujung gantolan itu masih menghunjam dalam di kulit dagingnya, darah bercucuran dengan deras. Waktu sinar emas itu jatuh di tanah, ternyata adalah sebuah gelang baja, setelah membentur dayung dan jatuh di tanah masih berputar dan menggelinding di tanah, di mana gelang baja ini menggelinding pasir dan batu pecah berhamburan serasa bumi bergetar. Sudah tentu kawanan Brandal itu belum pernah melihat senjata seaneh ini, takut terlindas gelang bundar ini, serempak mereka lari pontang-panting, keadaan Ho Antong paling mengenaskan segera dia jatuhkan diri terus menggelundung ke bawah lereng gunung, setelah membentur batu cadas besar baru gelang baja itu jatuh dan berhenti. Kejut dan girang Hing Chiao bukan main, teriaknya, setua syokta orang sudah berada di belakangnya tengah menepuk bundaknya, waktu Hing Chiao berpaling memang benar setlo toa adanya. Tampak sekujur badannya berlepotan darah, demikian juga kepala dan mukanya kotor dan kusut masai. Seto asyok, kenapa kau tanya Hing Chiao kaget, kau terluka? Setlo toa lompat ke sana menjemput gelangnya, sahutnya, da'apa lekas ikut aku. Sebetulnya Hing Chiao diirundung berbagai pertanyaan sejak pagi orang menghilang, kini muncul tiba lalu hendak mengajak dirinya ke mana? Terpaksa dia tekan perasaan hatinya, dengan menarik Chin Longer Yeok di akuti langkah setlo toa. Sebagian besar anak buah Hwe Ilyong Tu sudah mengundurkan diri ke atas gunung, arah yang ditempuh setlo toa adalah jalanan gunung yang belukar dan berbahaya, maka mereka bisa maju terus tanpa mendapat rintangan. Padahal Hong Lei Moli dan Hoa Kokhem sudah pimpin orang banyak turun ke bawah kumpul dengan orang banyak. Tapi setlo toa tidak bawa mereka menuju ke tempat berkumpul. Seto asyok, Liu Li Hiapkan berada di sebelah sana teriak Hing Chiao. Tanpa menjawab setlo toa ayun sebelah tangannya, sersebatang panah hulari yang mengeluarkan sinar hijau menjulang ke angkasa, mari kesini setlo toa berseru sambil berlari. Waktu itu Hong Lei Moli dan lain sedang heran dengan kira bagaimana harus menerjang keluar dari kepungan ini, tiba dilihatnya panah hular berapi itu, lalu dilihatnya pula Hing Chiao bertiga sedang berlari ke arah sana dengan tergesa. Maka tergerak hatinya, katanya, setlo toa adalah Lok Lim Chiam Pua, panah hularnya itu mengundang kita, pasti ada keperluan yang amat genting di sana, maka dia bawa orang banyak mengejar ke arah sana. Seto asyok, seru Hing Chiao, mereka sudah menuju kemari, perlukah kita menunggu kedatangan mereka? Tidak sempat lagi, cepatlah ikut aku menolong orang, seru setiotoa. Hing Chiao kaget, tanyanya, menolong siapa? Setlo toa gugup dan tidak sabar, kau ikut saja, orang yang tidak kau kenal, tidak sempat ku terangkan kepadamu, sambil bercakap mereka sudah berlari puluhan tombak jauhnya. Cepat sekali mereka sudah memasuki sebuah lembah belukari yang penuh ditumbuhi semak berduri, untung Hing Chiao membawa pedang mestika sehingga mereka tidak kesulitan. Puluhan langkah kemudian, lapat kupingnya mendengar suara benturan senjata keras, Hing Chiao celingukan, suara itu kedengaran kurang jelas, seolah berada dalam tanah di bawah kaki mereka, baru saja Hing Chiao keheranan, tiba dilihatnya Setlo Toa berhenti dan berkata, sudah sampai. Hing Chiao memandang ke arah tempat yang ditunjuk Setlo Toa, dilihatnya sebuah mulut gua yang penuh ditaburi semak belukar, semak berduri itu banyak yang sama terpapas dan disinkirkan ke samping, tentulah perbuatan Setlo Toa dan temannya. Tanpa banyak pikir segera Hing Chiao putar pedangnya menerjang masuk mengikuti jejak Setlo Toa, Chin Longer Yook mengintil di belakangnya. Cahaya di dalam gua samar, tapi tampak bayangan orang bergerak. Untung sejak kecil Hing Chiao sudah latihan senjata rahasia, pandangan matanya lebih tajam dari orang biasa, setelah dekat dan dia pasang mat lebih tajam, maka dilihatnya keadaan dua pihak musuh yang sedang berhadapan. Dilihatnya dua orang perempuan yang gundul kepalanya dengan jubah nikoh tengah berhantam dengan serombongan perompak seorang nikoh tengah melabrak seseorang dan bertempur dengan sengit, sementara nikoh yang lain membendung kawanan perompak yang lain supaya mereka tidak mengganggu pertandingan satu lawan satu di sebelah sini. Pertama perhatian Hing Chiao tertuju ke arah nikoh yang bertarung satu lawan satu, sekilas pandang dia cukup kenal bayangan orang, keruan melonjak jantungnya, kejut dan girang bukan main, teriaknya, san san. Saat itu juga set lota sudah berseru, hiantitli tak usah khawatir, orang kita segera datang. Nikoh yang muda belia dan cantik ini memang san san adanya, orang yang dilabraknya itu adalah Lemsan HOU. Tangan kiri memegang kebut, tangan kanan san san bersenjata pedang, Lemsan HOU bertangan kosong, tapi permainannya adalah lohon kun setiap gerak kepalan. Tangannya mengeluarkan deru angin tajam sehingga san san tak mampu mendekatinya. Begitu tiba Hing Chiao sudah maju hendak membantunya set lotoa segera berseru, Hing Xiang Kong, kau boleh berjaga di luar gelanggang, keponakanku hendak menuntut kematian alihahnya. Hing Chiao sadar, segera dia mengiakan, lalu berdiri di luar gelanggang, ujung pedangnya terangkat mengincar punggung Lemsan HOU, tapi dia tidak bergerak sementas set lotoa ajak Chin Longer Yook menyerbu ke dalam gerombolan kawanan perompak. Meski Hing Chiao berdiri tegak tidak turun tangan, namun merupakan tekanan juga bagi Lemsan HOU. San San mendapat ajaran murni dari Hang Lei Moli, Tian Lo Hutim dan Yohun Kiam Hoat sama dapat dimainkan dengan sempurna, sayang Lemsan HOU saja yang belum memadai. Begitu ketenangan Lemsan HOU terganggu, permainan menjadi kacau balau, dari diserang kini San San berbalik balas menyerang dan berada di atas angin. Gerombolan perompak yang hendak menerjang ke arah sini dipimpin oleh Liong Intaisu yang berkepandayan paling tinggi, set lotoa angkat gelalang bajanya menghantam secara kekerasan melawan tongkat lawan, berat tongkat Liong Intaisu ada 5-60 kati, sudah tentu tenaga pukulannya bukan olah hebatnya, tapi latihan tenaga luar set lotoa juga sudah mencapai ketingkat yang sempurna, malah setingkat lebih tinggi dari lawannya. Begitu kedua senjata saling bentroh, suaranya amat dasyat seperti bom meledak memekak telinga, apalagi di dalam gua gemah suaranya laksana air bah yang melanda tiba, beberapa orang serasa kepala hampir pecah dan berkau kalap seperti geladan lari pontang penting sambil membuang senjata. Kedua orang sama kerahkan tenaga berhantam secara keras, yang punya tenaga besar tentu akhirnya akan menang, dalam sekejap saja, pungkat Hoshu Liong Intaisu yang besar itu sudah melengkung mirip sebuah gelang yang terputus sebagian. Set lotoa gelak, gelang bajanya berputar dan mengeperuk, kembali dia ketuk pungkat lawan terus ditariknya ke samping, Liong Intaisu memang sudah kehabisan tenaga, sekuat tenaga dia masih berusaha mempertahankan diri, namun tiba mulutnya menguak keras seperti babi disembelih, pungkat yang melengkung seperti gelang itu terlepas terbang. Badannya sempoyongan terus tersungkur ke depan. Kebetulan ujung pedang Chin Longer Hyok teracung dan telak masuk ke dalam dadanya. Nikoh yang satu lagi berusia pertengahan umur, dengan memutar kebutnya, terang lewekangnya jauh lebih unggul dari set lotoa, namun karena dia orang beragama, maka tidak menurunkan tangan keji, paling hanya mengetuk atau menyendal lepas gaman lawan, berbareng kebut menutuk hiatu mereka sehingga tidak berkutik menghadapi Nikoh yang satu ini, apalagi dilihatnya Liong Intaisu andalan mereka sudah ajal, mereka yang tidak terluka atau tertutuk hiat tonia serempak angkat langkah seribu. Sebagai gembong iblis yang kejam dan telengas, menghadapi situasi yang menyudutkan dirinya ini, mau tidak mau Lem San Hao menjadi gelisah juga. Pada saat itulah didengarnya suara derap langkah orang banyak tengah mendatangi di barengi suara berisik dari percakapan mereka. Tahu bahwa pihak lawan kedatangan bala bantuan segera dia pergencar pukulannya dengan setaker sisa tenaganya, begitu San San terdesak beberapa langkah, dia segera putar badan lari sifat kuping. Kebetulan Hing Chiao menghadang di sebelah sini, sejak lama dia sudah pikirkan care untuk menghadapi musuh, begitu. Bergerak dia lantas gunakan HOUBWEG, tipu harimau menendang dan menyabet dengan ekor, kedua kakinya menendang menyimpang satu sama lain, disusul dengan pukulannya, tendangan dan pukulan ini merupakan tipu kepandayan kebanggaannya, tak kira ilmu silat Hing Chiao sudah begitu kuat, disangkanya dengan serangan hebat ini tidak akan bikin lawannya mampus. Di luar taunya setelah Hing Chiao mendapat ajaran lewekang liu guancong, dibaurkan dengan taiyansin kang, kini kekuatannya selipat lebih besar dari dulu, begitu tendangan LEM San HOUB menyerang tiba, lekas Hing Chiao gunakan langkah naga melingkar pindah kedudukan, berbareng pedangnya menusuk, kekuatan pukulan pepausin kun LEM San HOUBWEG hanya membuatnya tergeliat saja tanpa tergentak mundur, maka tusukannya ini tetap keras dan tepat. Kerat pergelangan tangan orang tertusuk dengan telak, kontan LEM San HOUBWEG melolong kesakitan, kakinya melompat minggir tiga tindak, kebetulan San San sudah memburu tiba, disana dia ayun pedangnya dengan seluruh kekuatannya, belum lagi LEM San HOUBWEG sempat berpaling, pedang San San sudah hamlas masuk ke dalam perutnya. San San cabut pedangnya, serunya mendongak, ayah, putrimu hari ini membalaskan denganmu, baru saja dia hendak memenggal kepala LEM San HOUBWEG, kebetulan Hang Le Moli dan lain keburu tiba. Teng Hel Yong jalan paling depan, LEM San HOUBWEG masih bernapas senin kemis, segera dia menggelinding ke kaki orang, betapapun Teng Hel Yong tidak tega melihat keadaannya, katanya, kau memang terlalu jahat dan mendapat ganjaran yang setimpal. Pada penitisan lagi baiklah menjadi manusia, nonagok, harap sukalah pandangmu kalau hu, berilah kematian dengan utuh, pelan dia tambahkan sekali pukulan. Kepada LEM San HOUBWEG, supaya mengurangi derita adiknya, seketika LEM San HOUBWEG putus nyawa. San San beranjak maju, katanya sambil merangkap kedua tangan, ini Biao Chi terima kasih akan bantuan Hing Kong Chu, suaranya semir dan gemetar. San San Cici, teriak Chin Long Giok, kau, kau kenapa kau cukur rambut jadi nikoh dengan kencang? Dia pegang kedua tangan orang. San San tertawa-tawar, kembali merangkap tangan, ujarnya, datang dari asalnya, kembali ke asalnya pula, masing mempunyai sebab dan akibat, biarlah jodoh menentukan, takdir sudah menentukan, janganlah mencari kerisauan sendiri. Sebagai orang yang cerdik, Hing Chiao dan Chin Long Giok maklum akan apa yang dimaksud dengan kata seperti syair ini, tak terasa kecut dan mendeluh hati mereka. Heng LEMO LI juga pimpin Nong Ihting dan puluhan cecu lainnya memburu datang. Urusan besar lebih penting, tak sempat dia ajak orang bicara, katanya kepada Set Ioto aja Set Locin PWE, apa yang terjadi di sini? Tak kala itu dengan kerjasama orang gagah itu lembah semak itu kini sudah dibikin bersih, sehingga dengan leluasa orang banyak bisa masuk ke dalam gua, ada yang bikin obor dari ranting kering itu, sehingga keadaan dalam gua bisa terlihat rada jelas. Tampak di dalam gua ini terdapat banyak sekali pemandang aneh dan mempesonakan dari batu gunung dan batu laut, seperti ratna batu akik, batu jade dan berbagai macam batu-batu hiasan yang dibuat oleh tangan seorang ahli, makhluk atau binatang lain, perempuan cantik, ada pula yang seperti kuntilanak dan makhluk aneh yang jarang terlihat, sungguh suatu pemandangan yang luar biasa dan menakjubkan. Sayang sekali mereka hanya bisa melihat pemandangan aneh ini selintas lalu saja, insaf akan kedudukan yang berbahaya, betapapun mereka lebih mementingkan keselamatan hidup lebih dulu, apalagi gua ini panjang dan tak tahu sampai di mana ujungnya. Kini jumlah mereka masih tersisa enam tujuh ratusan orang, semuanya sudah masuk ke dalam gua besar dan panjang ini, maka mereka berdiri saling berdasarkan semua orang bertanya dalam hati. Set Lotoa membawa kita kemari, entah apa maksudnya? Set Lotoa segera menarik suara dan berseru lantang, gua ini bakal tembus ke posisir di lautan sana, seketika semua orang bersorak gembira, sementara itu San San dan Nikoh pertengahan umur itu sudah berada di samping Hang Le Moli. Hang Le Moli hanya sempat memberi hormat saja, tak sempat banyak bicara lagi. Demikian pula kira bagaimana Set Lotoa bisa menemukan gua ini juga tak sempat tanya lagi, segera dia tentang pedang berjalan lebih dulu. Sebagai buling Ciam Pua, meski mengalami berbagai kesulitan Set Lotoa masih tetap tabah dan bekerja dengan cermat, apalagi berada di sarang musuh sudah tentu hatinya tidak akan tentram, setelah sama di dua jam, tenaganya sudah pulih seluruhnya, belum lagi hari terang tanah, secara diam dia sudah mengeloyor keluar menyelidiki keadaan pulau ini. Sebetulnya Li Ugoan Ka dan Hwe Ilyong Chu Chu sudah kerjasama dengan baik, semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka, sayang sekali betapapun sempurna rencana mereka, toh masih ada juga lubang kelemahannya, dan kelemahan itu terletak pada gua yang satu ini. Gua ini memang terbentuk oleh alam, dulu penduduk setempat sering menggunakannya untuk berteduh dari segala bencana alam, di depan mulut gua sengaja ditanami tanaman. Berduri, setelah sekian tahun lamanya, tertumbuhan hidup subur, maka orang dari luar takkan tahu dan sukar ditemukan Hwe Ilyong Chu Chu sendiri baru beberapa hari yang lalu, karena hendak mengurung orang gagah, sekali lagi dia mengadakan inspeksi akan situasi pulaunya ini dan secara tidak sengaja pula dia temukan gua ini. Waktu amat mendesak, gua amat besar lagi, untuk menyumbat gua ini terang tidak keburu lagi, maka mereka mengadakan persiapan ala kadarnya, Lam San H. O. U. dan Liyong N. Tai Su memimpin sekawanan anak buahnya menjaga di sini. Pikirnya gua yang terahasia ini takkan mudah ditemukan, bahwa menugaskan orang berjaga hanya menjaga segala kemungkinan saja. Sungguh amat kebetulan waktu masih subuh itulah Set Loto Adiam sudah mulai menjelajahkan kakinya dari satu ke lain tempat menyelidiki keadaan pulau ini, di tengah jalan di Akkesamplok dengan dua taubak lem San H. O. U. Kedua taubak ini sedang menuju ke gua itu untuk pikir. Karena tau bakal terjadi pertempuran besaran, mereka bersyukur bahwa dirinya ditugaskan menjaga gua saja yang jauh lebih aman, maka sepanjang jalan tanpa sadar mereka mengobrol panjang lebar. Di luar tau mereka sejak tadi Set Loto Adiam sedang menguntip mereka, seluruh percakapan mereka didengarnya dengan jelas. Sudah tentu kejut Set Loto Adiam bukan main mendengar rencana mereka, maka dengan lebih hati diakunti terus kedua orang ini, pikirnya hendak mencari tahu dulu letak daripada gua itu, karena dia berkesimpulan hanya gua inilah kemungkinan satunya jalan untuk menolong orang gagah itu meloloskan diri. Dari kejauhan saja Set Loto Adiam awasi kedua taubak itu masuk ke dalam gua, baru saja dia mau balik taknya Nadia kesampok dengan Sansan dan Nikoh pertengahan umur itu. Ayah Sansan dulu adalah kenalan baik Set Loto Adiam, segera dia perkenalkan Nikoh pertengahan umur ini adalah gurunya, meski heran dan tak mengerti Set Loto Adiam tidak sempat bertanya panjang lebar. Tahu bahwa Lem San HOU musuh besarnya menjaga gua itu, Sansan bertekad hendak masuk ke sana menutut balas, Set Loto Adiam pikir, dengan adanya dua bantuan ini, bila Lem San HOU dapat disingkirkan, sungguh merupakan suatu perubahan di luar dugaan bagi musuh. Kalau sampai mereka bersiaga dan memasang perangkap dan sebagainya tentu banyak menimbulkan banyak rintangan yang berbahaya, maka dia setuju akan saran Sansan tak nyana kecuali Lem San HOU, di dalam gua ini ada pula Liong Intaisu dan puluhan tobak yang berkepandayan lumayan, pertempuran seru segera terjadi Set Loto Adiam terluka ringan, beberapa tobak berhasil dibunuhnya, tahu bahwa Sansan dan gurunya kuat bertahan, dan lagi didengarnya suara gemuruh seperti gugur gunung di luar sana, itulah waktu batu besar dan balok digelundungkan menyumbat mulut lembah, tahu bahwa Li Ugo Anka dan kamratnya sudah turun tangan, waktu cukup mendesak, terpaksa dia mengundurkan diri keluar untuk memberi kabar kepada orang banyak. Gua ini panjang 6-7 Li, dengan langkah cepat mereka kira setengah jam sudah tiba di ujung gua yang lain. Benar juga mereka tiba di pesisir laut. Tampak langit cerah, ombak bergulung, setelah berada di luar gua, lautan terduh terbentang di hadapan mereka, meski di sini tiada musuh, tapi hati semua orang mencelos pula, rasa senang nyata di seketika sirna. Ternyata perau dan kapal yang berada di darmaga di dalam teluk sana sudah hilang seluruhnya, tanpa ada kapal tumbuh saya pun mereka takkan lolos dari pulau ini. Di saat mereka kebingungan itulah, tiba terdengar orang gelak, dari atas gunung muncul serombongan kawanan perampok, Hwe Ilyong Tuchu dan Hwantong berdiri paling depan, berdiri di pinggir jurang, mereka tertawa terkial, kesenangan seperti orang gila. Mari kita adu jiwa sama mereka saking sengitong ikhting berseru. Hwe Ilyong Tuchu gelak serunya, yang tidak takut mati hayolah naik kemari tangannya terayun, anak panah seketika dibidikan bagai hujan lebat. Untung jarak mereka cukup jauh, bidikan panah mereka tiada satupun yang mengenai sasarannya. Tapi orang gagah pun tak bisa berbuat apa, jangan kata hendak meloloskan diri. Mau tidak mau mereka mandah dihujani anak panah, dan memaki kalang kabut, maka terjadilah perang mulut dari atas dan bawah dengan ramainya. Akhirnya Ong Ihting tidak sabar lagi, kata Hya, Liuli Hiap, daripada kepepet dan mati kelaparan di sini, marilah kita terjang ke atas adu jiwa dengan mereka. Belum lagi mereka selesai berunding, tiba Hoa Kok Ham berseru, coba kalian lihat, apakah itu? Waktu semua orang memandang ke arah lautan, tampak titik layar kapal yang terkembang tengah berderet mendatangi dari lautan teduh sana, jelas itulah barisan dari kapal besar. Di saat orang banyak keheranan dan bertanya, barisan kapal besar itu sudah masuk ke dalam teluk, jumlahnya tidak kurang dari 5-60 buah, puluhan buah di antaranya adalah kapal para tecu diri tayo yang mereka pakai waktu berkunjung ke Hwe Ilyong Tu ini. Ong Ihting Gusar, katanya, pasti perbuatan kawanan perampok Hwe Ilyong Tu, kapal kita sudah mereka rampas, kini putar balik hendak menggencat kita dari dua jurusan. Ong Ce Chu, kata Hang Le Moli lihatlah bendera itu. Tampak pada sebuah kapal yang terbesar di tengah barisan kapal itu berkibar sebuah bendera besar yang disulam seekor harimau dengan benang emas, berkibar tertiup angin, dari jauh kelihatan sudah menyolok mata. Itulah bendera kebesaran Hoan Kang HOU Lipo. Lipo adalah gerombolan Hoan Tong dan selalu maiang melintang di Tiang Kang, baik, mereka pun meluruk kemari, mari kita siap menyerbu ke atas dan rebut kapal mereka. Tengah mereka berbincang itu, barisan kapal itu sudah berlabuh, tampak kapal terbesar di tengah itu, tiba mengerak sebuah bendera lain yang lebih besar, itulah bendera pasukan air yang berkuasa di sepanjang sungai Tiang Kang. Di ujung kapal berdiri seorang perwira dengan seragam militer dan menyoreng golok, laki ini bukan lain adalah Hoa Kang HOU Lipo. Pengah semua orang terherah dan kebat kebit, terdengar Lipo berseru dengan iantang, harap para saudara tidak curiga dan kaget, aku Lipo mendapat perintah dari Loh Chiang Kun, untunglah Liu Li Hiap ada di sini, bagaimana isi hatiku Liu Li Hiap tentu sudah tahu, Lipo sekarang adalah pembantu Loh Chiang Kun. Loh Chiang Kun sudah menduga akan kejadian hari ini, maka Lipo diutus kemari untuk menjemput para saudara pulang. Maaf kedatanganku terlambat. Rencana HW Iliong tuju amat muluk dan sempurna, di akhirah dengan mudah akan dapat menjaring seluruh musuh, tak nyana Tau Lipo muncul menggagalkan rencananya, keruan gusarnya bukan kepalang. Hoan Tong segera tampil ke depan, katanya, JT, sudah puluhan tahun kau bekerja sama dengan aku, orang hidup di kalangan Kang HOU harus mengutamakan kesetiaan, kenapa kau sekarang malah ingkar janji membela musuh malah, ini bukankah? Tak sabar lagi HW Iliong tuju menukas, bukankah ini yang dinamakan menjual teman untuk kesenangan sendiri? Lipo balas mendamprat dengan suara lantang, kau katakan aku menjual teman untuk kesenanganku sendiri, sebaliknya aku mau bilang kau menjual negara demi kepentinganmu sendiri. To aku, di tiangkang kau pernah melawan pasukan Kim, bicara soal kesetiaan, kau harus pikirkan dulu Nusa dan bangsamu. Semula kau laki gagah yang berjiwa luhur, kenapa sekarang terima diperbudak oleh kawanan durhaka itu, memangnya tidak malu kau ditertawai rakyat sejagat? Hoan To'ako, sukalah kau bertobat dan berpikir dengan kepala dingin, lekas kembali ke jalan benar sebelum terlambat. Sejak ditawan pasukan Kim di tiangkang tempoh hari, karena takut mati dan salah berpikir, akhirnya dia terima diperbudak oleh musuh bangsa, sebetulnya hati kecilnya sudah hamat sesal. Kini mendengar nasihat Lipo, seketika rasa malu dan menyesal mengetuk sanubarinya sikapnya jadi masgul dan mulut terkancing. Tiba Hwe Lyong Cu Cu tertawa dingin, tiba Hoan Tong berpaling dilihatnya muka Hwe Lyong Cu Cu kaku dingin, sorot matanya yang beringas liar tengah menatap dirinya. Hoan Tong tersirap darahnya, contoh aku, 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 kau kenapa? Baik ya saudaramu itu. Hai, awas, berdirilah. Tegak dengan membalikan telapak tangan, segulung angin. Pukulan Bik Hong Chi yang segera melandai, Hoan Tong mencelat keterjang jumpalitan dari atas batu, teriaknya dengan suara serak, kau sungguh kejam. Han Sam Nyo Cu. Belum habis katanya kepalanya sudah kebentur batu cadas yang runcing, seketika badannya hancur dan putus jiwanya. Lipo menghela nafas, ujarnya, Hoan Tong aku, terlalu mengenaskan kematianmu. Berangkatlah dengan baik, dua musuhmu akan kutuntut balas kepada mereka, dua orang yang dimaksud sudah tentu adalah Hwe Lyong Cu Cu dan Han Sam Nyo Cu yang dulu mengatur tipu daya menjebak Hoan Tong sehingga dia terinia diperbudak oleh musuh, kini menemui ajalnya dengan mengenaskan secara tidak langsung kematiannya. Ini memang lantaran tipu daya Han Sam Nyo Cu dulu. Keselamatan orang banyak harus diutamakan, maka Lipo segera pimpin mereka naik ke atas kapal. Hong Lei Moli dengan ayahnya, bersama Hing Chiao, Chin Longer Hyok San San dan Set Lotoa dan lain naik kapal Lipo. Sementara pendekar Latahua Kok Hem ditarik tipi suseng naik ke kapal Long Ihting, setelah semua orang naik ke atas kapal, barisan kapal ini segera berlaju pula ke tengah lautan teduh. Setelah mengalami pertempuran besar yang melelahkan semua orang sama istirahat ke dalam kamar masing, Hing Chiao dan Chin Long Blok masih sempat membicarakan san-san sementara Hong Lei Moli bersama ayahnya menutup diri dalam sebuah kamar. Setelah mendengar cerita putrinya tentang pengalamannya di Jian Liu Chong yang hampir saja ditipu Liu Goan Ka, akhirnya Liu Goan Chong berkata dengan tertawa getir. Pengalaman hidupku, tujuh-delapan bagian sudah dituturkan Goan Ka kepadamu. Mencuri pusaka di Istana Raja Kim dan pelarian di kalangan Kang Ho yang berbelit itu semua memang kenyataan cuma semua itu adalah pengalamanku sendiri, dan dia mengaku akan diriku. Kepadamu. Tapi dia ada mengelabdobi kau sebuah peristiwa lain, biarlah sekarang ku tambahkan. Teringat akan peristiwa masa lalu yang menyedihkan itu, tak terasa berkaca metu Liu Goan Chong, katanya, sebetulnya aku enggan menyinggung kejadian lama ini, tapi kau adalah putri tunggu laku, kau harus tahu akan dendam negara dan kebencian keluarga, biar kau tahu kera bagaimana kematian ibumu. Apa yang dituturkan Goan Ka memang tidak salah, aku membawa anak menyeret istri melarikan diri, sepanjang jalan berulang kali mengalami seragapan para pengejar dari jago Istana Kim. Tapi dalam cerita ini Deka tidak menyebutkan seorang lagi yang ikut dalam pelarian itu, yaitu dia sendiri. Liu Goan Chong lalu meneruskan, sejak kecil Goan Ka hidup bersamaku, otaknya cerdik dan pandai bekerja, aku sendiri yang mengajarkan ilmu silat kepadanya, setelah berhasil mencuri pusaka di Istana Raja Kim, membunuh delapan belas jago mereka, hukumannya adalah mati bagi seluruh keluarga, maka waktu aku melarikan diri, Goan Kaku bawa juga, di samping untuk menyelamatkan diri, sekaligus untuk membantu aku. Waktu itu cukup gagah dan berani sepak terjangnya, baktinya terhadap negara membakar hatinya untuk mati dan hidup seperjuangan dengan aku. Musuh yang mengejar serombongan demi serombongan, barisan terakhir yang meluruk tiba adalah empat orang opsir tinggi dari Gilinkun Negeri Kim, lihai sekali kepandayan mereka, dengan menggendong kau, terpaksa aku lawan mereka dengan sebelah tangan, keempat musuh itu akhirnya mati dua luka parah dua, mereka berhasil kita pukul mundur bersama ibumu. Tapi aku sendiri terluka tujuh tempat seluruh badan berlepotan darah. Luka ibumu lebih parah lagi, aku masih bisa. Jalan, sebaliknya setelah luka dia terserang demam lagi. Untungnya kau dan Goankah tidak kurang suatu apa, karena setiap musuh datang kami selalu berusaha untuk melindungi dia dan kau. Setelah bertempuran terakhir ini, Goankah tiba bertanya, Kak, kalian berdua sama terluka, kalau musuh mengejar datang pula, bagaimana menghadapinya? Aku tidak tahu apa maksudnya, sahutku menghela nafas, terpaksa pasrah nasib saja. Marilah cari tempat untuk istirahat beberapa hari, setelah luka semibuh baru berangkat lagi. Beberapa hari ini, kau perlu bekerja lebih berat untuk keselamatan kita. Goankah tahu biasanya wataku amat kukuh dan keras, setelah mendengar jawabanku di alantes tahu bahwa lukaku tentu amat berat. Tiba dia cengkram ibumu dan berkata dengan muka beringas, Kak, bukan adikmu tidak sudi melindungimu, yang terang aku tidak sudi ajal bersama kalian. Harapan untuk lolos sudah terlalu kecil, daripada kita semua mampus, biarlah aku meloloskan diri, elak bila ada kesempatan pasti ku tuntut balas bagi kematian kalian. Kak, kau tetap di tempatmu, serahkan gambar lukisan Hiat Tsu Tongjin dan Ji Goan Hian itu kepadaku. Semula aku pernah memikirkan akal ini, tapi sekarang dia menawan ibumu untuk mengancam dan menekian aku supaya menyerahkan kedua pusaka silat itu, benar tidak pernah terbayang dalam benaku. Baru sekarang aku sadar akan jiwa kebinatangannya. Di saat menghadapi keadaan kritis dan gewat itu, tersingkaplah kedok aslinya. Lama juga aku terlongong, terang jiwa kotornya itu takkan bisa diperbaiki lagi, dengan sedih aku berkata, baiklah, memang tidak salah ucapanmu, untuk menyelamatkan diri aku sudah tiada harapan lagi, daripada kedua ilmu pelajaran silat ini terjatuh lagi ke tangan musuh, lebih baik kuserahkan kepadamu. Semoga setelah kau berhasil mempelajari ilmu, gunakanlah kepada musuh. Setelah terlaksana keinginannya, Goan Hian segera berlalu. Harus dikasihani ibumu yang terluka parah, harus menanggung malu lagi, karena sedih dan malu serta marah, sakitnya bertambah berat, hari itu juga dia meninggal dunia. Setelah Goan Kap pergi, ibumu meninggal pula, dengan keadaanku waktu itu terang takkan mampu melindungimu pula, terpaksa ku copot jubahku membuntalmu, lalu ku taruh kau di pinggir jalan, ku harap ada orang yang berhati bacik kebetulan lewat sudi memungutmu sebagai anak, agaknya Tianyang Maha Kuasa memang berwelas asih kepada umatnya, memang rejekimu sendiri juga besar, kebetulan kau dipungut oleh Kong Sun Ih, Maha Guru Silat yang termashur pada zaman ini. Sampai di sini, Hang Leng Mo Li rada heran, tanyanya, Ayah, kau pun sudah tahu akan pengalaman hidupku. Li Ugo An Cong manggut, ujarnya, Hoa Kok Hem sudah tuturkan kepadaku, pernah aku minta dia bantu mencari jejakmu, maka ku serahkan kedua benda tanda bukti itu, bukankah dia sudah berikan kepadamu? Merah muka Hang Leng Mo Li, katanya, Yah, apakah jubah yang kau buat membungkus aku dan secari kertas leherku itu? Sedikit pun tidak salah. Apa kau tidak bertanya secara jelas kepadanya? Dia suruh kacungnya Pek Siulo untuk mengantar kado kepadaku belakangan, memang pernah bertemu beberapa kali, tapi tiada kesempatan bicara. Yah, kenapa kau, kau berikan tanggal kelahiranku kepada orang luar? Li Ugo An Cong tertawa, ujarnya, Kok Ham bukan orang luar? Ayahnya Hoa Chi Tong adalah sahabat kentalku, kami mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka mau terima undangan Raja Kim untuk ikut menyelami gambar lukisan Hiat Su Tong Jin dan Chi Goan Bian ciptaan tanpok itu. Waktu mereka melarikan diri dari istana negeri Kim setelah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, mereka dikeroyok oleh jago istana, AI, akhirnya hanya ketinggalan aku saja yang berhasil lolos, Hoa Chi Tong bersama beberapa kawan yang lain terbunuh dan ada pula yang tertawan kembali. Untuk melindungi akulah Hoa Chi Tong mengorbankan jiwa raganya, budi pertolongannya terang tak bisa kubalas langsung kepadanya, dia punya seorang putra yaitu Hoa Kok Ham, maka kuharap kelak hanya bisa membalas kebaikan ayahnya terhadap putranya yang satu ini. Tapi waktu itu aku terluka dalam yang amat berat, terpaksa melarikan diri ke atas gunung, mencukur rambut jadi Hwasyo, di samping mengobati luka sekaligus menghilangkan jejak supaya tidak menjadi perhatian orang. Meski demikian, jiwamu memang selamat, tapi aku toh harus menderita karena badan menjadi cacat, tidak mungkin aku bergerak untuk mencari putra tunggal temanku itu. Sepuluhan tahun kemudian, tak nyana datang suatu hari, Hoa Kok Ham malah yang berhasil menemukan diriku. Kiranya setelah tumbuh dewasa dia berhasil mempelajari ilmu silat warisan keluarganya untuk mencari tahu kabar ayahnya, maka selama ini dia pun sedang mencariku. Sayang sekali aku hanya bisa memberi tahu kabar kematian ayahnya kepadanya. Belum lagi aku sempat membalas kebaikannya, malah aku minta bantuannya lagi. Cacatku waktu itu belum sembuh seluruhnya, terpaksa ku minta bantuannya untuk mencari kau. Ku serahkan tanggal kelahiran lu sebagai tanda pengenal, sebetulnya aku pun menaruh suatu harapan yang mendalam, memangnya kau belum memahami maksudku. Merah seperti kepiting direbus selebar muka Hang Le Moli, ternyata ayahnya memang bermaksud menjodohkan dirinya DGN Hoa Kokhem sebetulnya di luar tauseng ayah. Hoa Kokhem di waktu memberikan kado dulu ada menyelipkan pula kado pemberian pribadinya yaitu sepasang kacang merah. Secara tidak langsung melalui sepasang kacang merah ini, dia sudah menyatakan isi hatinya. Li Ugo An Cong bergelak tawa, serunya, laki dewasa harus berkeluarga, perempuan besar harus menikah, memangnya ada apanya pula yang harus dibuat malu? Hang Le Moli berkata lirih sambil tunduk kepala, Yah, sekarang negara kita sedang dalam keadaan gawat kita. Ayah beranak juga baru saja kumpul kembali soal ini biarlah ditunda dulu. Li Ugo An Cong melengat, cepat sekali dia sudah terloroh. Yah, apa yang kau tertawakan? Ku tertawakan kalian muda-muda jaman sekarang pura malu kucing belaka, waktu ku serahkan tanggal lahirmu kepada Kokhem, tentunya dia sudah tahu akan maksud tujuanku, sayang kalian belum pernah sempat berbicara dari hati ke hati, entah kenapa pula dia pura bodoh? Tapi kau memang benar, sebelum musuh penjajah terusir dari tanah air kita, dengan bekal apa kita akan membangun keluarga? Baik soal ini ditunda saja, setelah peperangan berakhir, baru kita singgung soal perjodohan ini. Lega juga hati Hang Le Moli. Tiba ayahnya menghela nafas, katanya lebih lanjut, kalau dibicarakan amat disesalkan, hidup setengah abad ini, beruntun aku harus menerima kebaikan dua anak muda dari angkatan baru, celaka lagi aku belum bisa membalas budi mereka, seorang adalah Kokhem seorang yang lain adalah pendekar muda dari negeri Kim itu. Tak tertahan terceptus pertanyaan dari mulut Hang Le Moli, yah, orang yang kau maksud, apakah, apakah Bulim Tian Kiao? Benar, Ye Au Ji, aku tahu kau pernah bertemu dengan dia. Benar tidak? Yah, kau hutang budi apa kepada Bulim Tian Kiao? Berkat bantuahnya lah sehingga badanku yang sudah cacat ini dapat disembuhkan lagi secepat ini, kalau tidak mungkin harus menunggu sepuluh tahun lagi. Apabulim Tian Kiao juga mahir ilmu pengobatan, bukan begitu halnya dia punya seorang guru bangsa Kim. Sebagai pewaris gurunya yang bercita menentang peperangan dan cinta damai, maka dia tidak sudi menerima undangan rajanya untuk masuk ke dalam lembaga penyelidikan Hyatu Tong Jin itu. 13 gambar lukisan Hyatu Tong Jin yang berjumlah 20 lembar dan bagian atas dari Cigoan Hoan Ciptaan Tan Pok itu sudah berada denganku setelah aku melarikan diri baru guru Bulim Tian Kiao datang, menyatakan suka membantu menyelidiki inti sari dari gambar lukisan itu.